Petugas gabungan dari Kecamatan Kembangan membongkar paksa puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air Taman Kota di Jakarta Barat. Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air antara Kali Angke ke Kali Cengkaring Green dibongkar petugas PPSU dan Suku Dinas Tata Air Kecamatan Kembangan Jakarta Barat pada Rabu pagi. Pembongkaran sudah masuk tahap kedua, total sudah 164 bangunan yang dibongkar dari target pembongkaran sebanyak 630 bangunan hingga 2 bulan mendatang. Bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran air sepanjang 1,2 km dan setelah dibongkar nantinya pihak kesamatan akan menormalisasi saluran air dan melakukan penurapan agar genangan air tidak kembali terjadi di kawasan Taman Kota dan tidak ada hambatan di saluran air yang menghubungkan Kali Angke menuju ke Kali Cengkaring Green. Bangunan di atas saluran EHB antara Kali Angke Laman dengan Cengkaring Green. Jadi ada berfungsi dalam 4 tahap.